Hei hop up, gengs! Pernah nonton Drag Race? Atau malah kamu yang jadi pembalapnya? Balapan di track lurus ini tak hanya memerlukan skill dan kecepatan, tapi dibutuhkan nyali yang besar. Kali ini, Daftar Populer pengen bahas 6 Drag Race terunik di dunia. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Perahu Thailand Gimana ya rasanya balapan di sungai? Bukan dengan mobil atau motor, tapi menggunakan perahu nelayan sederhana. Begitulah masyarakat di Thailand melakukan Drag Race. Memang beberapa daerah di Thailand yang dialiri sungai masih menggunakan perahu sebagai alat transportasinya. Perahu yang digunakan untuk balapan itu dihiasi sederhana agar tampak menarik. Mulai dari cat berwarna-warni dan pernak-pernik lainnya. Nah, untuk mendukung kecepatan saat lomba balap, perahunya juga ikut dilengkapi dengan mesin bah milik pembalap profesional. Bukan sekedar mesin standar, perahu-perahu yang ikut Drag Race ini menggunakan mesin dari mobil bekas ataupun speedboat. Pantas bisa melaju dengan sangat kencang kan? Drag Race unik ini tak pernah sepi oleh penonton. Saat perahu berduel di lintasan, penonton pun bersorak mendukung jagoannya. Yang unik nih adalah, suara dari perahu balap tersebut sangatlah menggelegar. Hmm, mirip suara mobil sport gitu deh. Saking kencangnya perahu itu melaju, sampai-sampai sang joki mesti membungkukan badannya agar tak terhempas karena tekanan angin. Tertarik mencobanya. TANK Generaan yang satu ini sangat identik ya dengan perang dan pertahanan keamanan negara. Namun, kali ini tank digunakan sebagai ajang Drag Race, loh. Seperti dalam video ini, di mana nampak dua tank yang berduel untuk memperebutkan titel juara. Saat start dimulai, tank tipe STRV-122 dan tipe STRF-940 pun bersaing ketat. Namun, STRF-940 berhasil sampai di garis finish lebih awal. Cukup seru juga ya menonton balap tank ini. Hmm, biasanya balapan ini digelar untuk menghibur warga dan para tentara agar nggak jenuh di tempat tugas. Ada-ada aja ya, Bob Gangs. Snowmobile vs Ferrari 430 Spyder Selanjutnya nih, bagaimana ya kalau dua jenis alat transportasi beradu di jalur balap? Hmm, kali ini snowmobile yang berlagam melawan mobil mewah Ferrari 430 Spyder. Begitu lampu hijau menyala dan sirino tanda dimulainya lomba berbunyi, kedua pembalap langsung melaju. Supercar pabrikan Italia yang mampu mencapai kecepatan tinggi 315 km per jam hanya dalam 3,7 detik itu harus mengakui keunggulan snowmobile. Loh, kok bisa ya? Padahal kan snowmobile tidak melaju di jalan bersalju. VW Bug vs Lamborghini Gallardo Don't judge the book by the cover Sepertinya pepatah itu cocok untuk menggambarkan drag race kali ini. Meskipun mobil kumbang VW ini sudah terlihat begitu antik, tapi kendaraan ini masih berani menantang mobil keluaran lebih baru. Pertama, VW Bug ini diuji dengan Lamborghini Gallardo LP552. Hasilnya, ternyata mobil VW ini keluar sebagai pemenang dengan hasil yang tipis. Selanjutnya, mobil sang juara beradu kembali dengan melawan Nissan GT-R. Balapan menjadi begitu sengit, tetapi mobil kumbang tetap lebih dahulu sampai di garis akhir. Meskipun sudah tua, tapi tetap hebat ya soal balapan? VW Golf MK1 vs Yamaha R1 Kali ini, balapan melibatkan mobil dan motor dalam satu kompetisi. Balapan sangat seru karena terjadi aksi salib-penyalib antara VW Golf MK1 1056 HP dan Yamaha R1 182 HP. Setelah melihat di jarak tertentu, tipu mobil VW tersebut berhasil memenangkan adu balap. Pengendaraan motor Yamaha berkecepatan hebat itu pun harus puas finish di urutan kedua. Hmm, kok bisa ya? Balapan Traktor Hmm, kalau kalian lagi jenuh dengan rutinitas kerja, biasanya ngapain ya buat menghibur diri? Nah, di Thailand, di PopGangs, para petani punya cara tersendiri buat ngusir kejenuhan mereka. Jadi, tiap akhir bulan mereka menggelar Drag Race Traktor. Mereka memodifikasi traktor, mengutak-atik mesin supaya bisa menghacu dengan kencang. Bah balapan profesional, Drag Race Traktor ini juga dilakukan di sirkuit beraspalok. Dan biasanya, pemenang akan mendapatkan hadiah uang utama sebesar 5.000 baht atau setara dengan 2,2 juta rupiah. Hihihi, ada-ada aja ya. Nah, bagi kamu yang pengen menghuluti dunia balap, yuk silahkan diasa bakatnya di balapan resmi dan pelatih profesional ya. Jangan ikut-ikutan balapan liar. Sebelum pelaksanaan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Hasta la vista, PopGangs! Terima kasih telah menonton!